Pemerintah pusat sampai di daerah termasuk Kabupaten Sanggau masih gencar melakukan vaksinasi COVID-19. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Sarimin Sitepu, menjelaskan bahwa berdasarkan data harian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sanggau per 15 Juni 2022 kemarin. Jumlah masyarakat di bumi darah nanti julukan Kabupaten Sanggau yang sudah dipaksin dosis pertama sebanyak 319.121 orang atau mencapai 80,1 persen. Sedangkan untuk dosis kedua sebanyak 289.269 orang atau mencapai 72,6 persen. Dan dosis ketiga atau booster baru mencapai 10,48 persen atau 41.769 orang. Pendati demikian, menurut Sarimin, realisasi capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sanggau setiap harinya terus bertambah. 1 persen atau kurang lebih 41.000 orang yang sudah dipaksin P3. Karena ini kita memang masih tetap mengejar target untuk vaksin satu ya, karena nanti ada yang sudah vaksin ketiga, sementara ada yang belum dipaksin seperti itu. Tapi di samping itu juga kita tidak mengesampingkan vaksin ketiga, kita tetap kejar target itu seperti itu. Masyarakat pada umumnya masih diimbau agar mendukung program vaksinasi COVID-19. Diri untuk dipaksin dosis lengkap dan booster guna membentuk kekebalan kelompok masyarakat atau herd immunity. Dari Sanggau, Theodardo Spon TV memberi tekan.